Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin saya sudah membahas tentang update terbaru dari TWRP Pit Black ke versi V3.0 yang sebelumnya hanya versi 2.91 sedangkan versi 3.0 ini tampilannya sudah sangat berbeda dengan versi 2.9 dan banyak punya fitur terbaru dari TWRP Pit Black Recovery itu sendiri dan kemarin saya membahas pasangnya pun buat teman-teman yang sudah pasang TWRP mau TWRP official, orange fork, bahkan TWRP batik dan lain-lain banyak lagi ada SARP itu installnya pun via TWRP yang sudah terpasang dan bagaimana buat teman-teman yang belum terpasang TWRP ini saya contohkan saja kebetulan HP ini sudah terpasang TWRP walaupun TWRP orange fork tapi saya contohkan bagaimana cara memakai tool installer Pit Black versi 3.0 pertama, kita masuk terlebih dahulu ke mode fastboot kalau sudah terpasang TWRP kan sudah gampang kita colokkan HP dalam keadaan mode fastboot lanjut pertama jika HP sudah terinstall BDANET maka di pojok bawah sudah akan langsung terinstall poin pentingnya saat kita memasang TWRP oke, biasanya dalam mode fastboot banyak sekali teman-teman yang tidak ada tag dengan mode fastboot kita cek dengan device manager biasanya di device manager teman-teman boot yang tidak ada tag biasanya tempatnya di outer device disini biasanya ada tulisannya Android berhubung disini HPnya sudah connect jadi makanya disini sudah muncul Android phone Android boot loader interface cuma buat teman-teman yang tidak ada tag saya sarankan HPnya atau laptopnya ini harus keadaan online kenapa? nanti saat kita menginstall driver itu dia otomatis langsung menginstall dalam posisi online disini biasanya ada tulisan Android tapi ada segitiga kuning contoh seperti Broadcom USH disini dia ada tulisannya outer device tapi ada segitiga kuningnya disinilah rata-rata permasalahan teman-teman yang tidak connect atau tidak terdeteksi di laptop mau itu proses pemasangan TWRP ataupun proses unlock boot loader ini berlaku buat semua HP Xiaomi bahkan di HP Oppo maupun Realme yang pasang TWRP pun posisinya pun sama seperti ini jadi ada di device manager terus ada di outer device disini ada segitiga kuningnya biasanya caranya ngefik cuma klik kanan disini ada update driver ya di update driver kalau posisi online biasanya cukup pilih yang atas dia akan otomatis mencari driver tersebut secara online lantas bagaimana jika memang gagal secara online bisa klik bawahnya ini masih mencari otomatis jika gagal kita bisa klik yang update driver terus yang bawah kita cari biasanya disini ada let me pick from a list device nanti cari aja ada ada enggak android boot loader ataupun android phone nanti disini teman-teman cari buat HP yang enggak detect misalnya disini muncul berhubung ini HPnya sudah connect terdeteksi otomatis ini sudah ada android boot loader interface lanjut kedua kita buka installer TWRP PB versi 3 disini saya setakan dua installer sekaligus yaitu installer bit black yang 32 bit dengan installer bit black yang 64 bit bedanya apa teman-teman mungkin tahu disini cara mengenali laptop dengan OS ataupun dengan sistem 64 atau 32 disini ada sistem type 64 bit operasi sistem jadi laptop saya pakai 64 bit lantas bisakah pakai yang 32 bit tentu saja bisa saat kita buka seperti ini tapi saat kita klik X dia akan muncul error seperti ini tetap saja bisa dipakai cuma ada errornya berbeda dengan saat kita memakai yang 64 bit otomatis dia tidak akan terkendala masalah apapun saat kita klik X pun tidak bermasalah habis sudah terkoneksi bukan lanjut kita buka yang 64 bit sesuai dengan laptop kalian masing-masing jika 32 pakai yang 32 jika 64 pakai yang 64 jadi klik yang sesuai dengan laptop masing-masing disini banyak file tapi pilih yang installer kita klik dua kali bit black nya disini mungkin teman-teman pada bingung saat kita klik panahnya biasanya disini ada tulisannya berhubung ini saya kasih tulisan dia mau keluar makanya saya kasih panda panah disini mungkin teman-teman bingung namanya kok ada begonia beryllium diper disini saya menggunakan kodename kenapa makna kodename tidak tipe hp nya menghindari ketidak cocokan ataupun contohnya salah tipe bisa menyebabkan hp bootloop ataupun nge-break kalau mediatek makanya saya kasih kodename saja kenapa kodename inilah alasannya hp dalam keadaan mode fastboot maka ada perhatiannya ya tolong diperhatikan disini ada saja identifikasi terlebih dahulu buat memastikan perangkat terdeteksi dan cocok kodename nya inilah yang supaya menghindari tidak salah install TWRP karena ini berlaku buat rata-rata HP Xiaomi yang sudah dapat updatean versi 3.0 makanya saya kasih kodename supaya tidak salah pertama kita identifikasi device kita lihat disini ada produk Gingo ada produk Gingo otomatis disini pun nanti kita juga pilih Gingo jadi menyamakan antara log process dengan yang di menu status bootloader bisa unlock sudah yes berarti HP nya sudah harus di UBL karena pemasangan TWRP ini juga harus sudah di UBL disini ada dua menu pertama ada reboot otomatis ke TWRP ada reboot manual ke TWRP perbeda perbedaan ada beberapa device yang tidak mau masuk secara TWRP secara otomatis ada yang manual contoh yang pernah saya pegang itu tidak mau masuk TWRP secara otomatis ada Redmi S2 ISL dan Redmi 7 kalau tidak salah terus ada Redmi Note 8 Pro sama Redmi Note 7 Lavender itu keempatnya saya pegang dia tidak mau masuk TWRP secara otomatis harus manual via tombol power makanya saya coba pilih yang atas Kinggo kita klik pasang perhatikan lock kita lihat disini melihat proses recovery custom disini oke 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 semua oke downloading bot EMG semua oke tidak ada yang file berarti sukses kita tunggu masuk TWRP secara otomatis kita tunggu biasanya ada yang cepat ada yang lambat cuman biasanya tidak sampai 30 detik otomatis HPnya masuk ke TWRP jika teman-teman tidak masuk TWRP secara otomatis berarti dia masuk ke mode manual tidak bisa otomatis inilah tidak bisa tidak bisa menandai mana yang memang bisa otomatis bisa enggak jadi untung-untungan HP kita bisa masuk secara otomatis bagaimana kita masuk TWRP nya dengan cara tekan power dan volume atas bersamaan ini ternyata HP nya tidak mau masuk ke mode recovery atau TWRP secara otomatis tekan bersamaan sampai muncul logo MI lagi logo MI lepas power tapi tahan volume atas tekan 2-3 kali ini dia masuk ke bit black recovery project yang baru ini sudah masuk tampilan recovery bagaimana apakah langsung bisa di reboot sistem ini tombol reboot nya kita lihat saya ulang inilah tombol reboot nya memang kayak gambar itu cuman buat teman-teman yang baru pertama kali masang TWRP kalau sudah begini jangan langsung di reboot kenapa apalagi ROMUI ROMUI itu ada proses DM verity yaitu verifikasi kecocokan antara tidak bisa di oprek jadi kalau sudah pasang TWRP jangan langsung di reboot nanti TWRP nya hilang itu sukur juga ROMUI jika ROM OSP dia tidak hilang maka bagaimana caranya disini saya kasih masukkan yaitu install magis atau anti-stoke logo menjaga HP nya bootloop ataupun TWRP nya hilang kenapa saya pilih magis tidak pilih lazy flasher ataupun sebutannya DM verity karena DM verity atau lazy flasher sekarang banyak yang tidak support buat android terbaru ataupun versi MIUI terbaru rata-rata pada bootloop kalau DM verity bootloop itu tidak ada obat kecuali kita flashroom ataupun kita flashbot IMG nah kalau magis ini kalau bootloop cukup install magis uninstaller itu sudah sembuh HP nya makanya saya kasih yang aman saja buat para teman-teman yang baru memulai oprek belajar oprek supaya nanti HP nya aman tidak neko-neko sudah seperti ini kita lihat kita masuk ke lanjutan ataupun buat teman-teman yang masih bahasa Inggris saya ganti dulu disini ada bahasa ini memudahkan teman-teman biasanya masih Inggris ini pertama kita klik advance terus adb seedload kita sub ke kanan sudah seperti ini kita tinggal klik install magis anti bootloop kita lihat disini apakah prosesnya berjalan kita lihat prosesnya berjalan laptopnya yaitu menginstall magis kalau toolnya not responding biarin aja gak apa-apa jangan diotak-atik kayaknya dia sedang menulis log prosesnya sudah selesai laptopnya pun berjalan dengan sukses nah bagaimana buat teman-teman yang gak terdeteksi saat model adbc download itu gampang kita back kembali dan kita buka yang namanya file manager di laptopnya disini biasanya ini ada redmi note 8 redmi note 8 kita klik biasanya kalau muncul internal storage kita cukup copy file magis nya contoh ini file magis kita copy terus kita pastikan atau pindahkan ke internal storage kita paste nah menginstall magis nya pun bisa langsung via twrp nya contoh itu install kita tadi copy ke internal storage otomatis disini harusnya sudah ada magis disini muncul magis kita swipe ke kanan sama aja bukan via adbc atau bisa via copy paste ke memori internal bisa jadi ini menghindari hp nya boot loop ataupun twrp nya hilang kita tinggal reboot system sudah selesai seperti ini doang cara pasang twrp bit black versi 3.0 mudah bukan pasangnya kalau bisa mudah kenapa harus dibikin susah yang ngetik lah yang apa gitu ceritanya ini saya buatkan tool khusus buat beberapa device xiaomi bukan hanya satu xiaomi tapi buat beberapa device xiaomi kita lihat urutannya kita dari atas kita lihat ada bigunia ini buat redmi note 8 pro beryllium poco phone f1 diper ini mi 8 kingo note 8 ido redmi 3 jasmine mi a2 lavender redmi note 7 mido redmi note 4 ada oxygen mi max 2 rapa l ini k20 pro bisa riva redmi 5a rolex redmi 4a dan disini ada violet redmi note 7 pro dan terakhir wired redmi note 5 mudah bukan cara pasangnya sekian tutorial dari saya jika lo memang ada kekurangan mohon masukkan bisa kolom apa komentar di kolom komentar ataupun digabung di chatting grup facebook Ahmad SFT ataupun di chatting WA Ahmad SFT sekiranya suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like tombol subscribe dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan info tutorial dari channel Ahmad SFT sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh